Apa? Aku kan, finishku kan bulan 10, tanggal 19. Bulan 10, tanggal 19, kan? Terus? Iya. Terus majikan aku itu belum tanya aku kapan, maksudnya kamu renew lagi apa enggak? Belum tanya. Biasanya kurang 3 bulan itu baru tanya. Bulan berapa? Bulan 10? Bulan 10, tanggal 19. Terus? Di bisa loh itu, di bisa. Terus biasanya kan kurang 3 bulan baru tanya gitu. Sekarang ini masih belum tanya orangnya. Wajikan aku itu baik. Terus anaknya juga hudengwa. Saya kerja di situ itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Oke, 2013 sampai sekarang. Anak yang kecil itu masih umur. Saya yang ketemu dulu itu loh nih, sebelum kerja di situ ketemu dulu. Kingkong? Ah iya. Terus? Terus itu masih umur 7 bulan. Terus... Sampai lembur di kecil-kecilnya? Masih umur 7 bulan. Terus sampai sekarang ini umur 10 tahun. Kelas 4 SD. Oke, oke. Terus yang gede itu 3 tahun sampai sekarang udah SMP. Masih umur 7 bulan. Majikan aku baik. Cuman, yang jadi masalahnya itu, dulu awal-awalnya itu saya jam setengah 10 itu sudah, eh setengah 11 itu sudah selesai, aku sudah bisa istirahat. Waktu anaknya masih kecil-kecil itu. Nah sekarang, eh umur 3 tahun, anaknya yang kecil udah umur 3 tahun kan udah besar toh. Sudah nggak tidur di bibijong loh. Nah itu anaknya minta tidur sama aku, dulu masih umur, umur 1 setengah tahun itu kalau malem, dia lompat dari itu, dari bibijongnya, nyusul aku tidur. Oke, nah sekarang kan umur 3 tahun sudah nggak, nggak, apa Ngarani, bibijongnya sudah nggak cukup, terus tempatku itu dipakai dia, jadi aku tidurnya di sofa. Di sofa, iya, di Haceng. Nah, dari situ, kalau misalnya lama-lama-lama kok tidurnya makin malam, makin malam, anaknya tambah gede ini, tambah jam 12 itu baru tidur lho, Miss. Itu anaknya, bukan aku yang tidur. Padahal udah selesai, aku jam setengah 12, jam 11 itu udah selesai semua. Pokoknya udah ngepelnya kan 2 kali, Miss. Pagi sama malam, habis masak, habis apa itu, aku ngepel ya. Pokoknya udah ngepel, udah buka jong, itu udah selesai, udah, aku nunggu. Nah, aku mau mandi, kamar mandi dipakai. Kalau pas aku, pas aku masak, kerja itu, nggak ada yang pake, kamar mandi. Jadi, kamu terbaba nih, kamu ngerasa nggak nyaman intinya seperti itu? Iya, dari istirahatnya sih, yang pertama nggak nyaman. Jam 3 aku baru tidur, Miss. Misalnya, kan saya suka ini, Miss, suka keterampilan kayak menjahit, apa itu kan. Daripada jam 12 itu, Miss, mereka masuk kamar mandi. Oke. Masuk kamar mandi, itu keluarnya jam setengah, jam setengah 2 pagi. Iya. Nah, itu setengah 2 pagi, kan aku kadang kalau ngantuk, ke ngantuan itu, di sofa itu, Miss, ya langsung ketiduran. Secara langsung memang seperti itu sih, Mbak? Nah, habis, habis ngantuk ketiduran, digugai, Miss, ayo tangi-tangi, mandi ya, kan aku belum mandi, Miss. Oh, yuk. Nah, terus setengah 2 aku mandi, pun nggak mataku melek menem, Miss. Oh, oh, oh. Maksudnya, beberapa bulan ini, tahun-tahun inilah, kayak gitu. Dulu-dulunya sih ya seperti itu, cuman aku nggak mempermasalahkan. Nggak mempermasalahkan. Terus, lama-lama kok bilang, aku mau hair dryeran, kan keramas, Miss. Oh, iya. Nah, otomatis kan aku beli sendiri hair dryer, aku mau pakai hair dryerannya majikan itu sungkan. Aku beli sendiri yang kecil. Otomatis kan agak lama. Betul, betul. Nah, itu katanya bilang, kamu ini, beribani, aku tidur, gitu. Ya, terus? Terus, jam setengah 2, aku masuk setengah 2, otomatis kan jam 2, jam 2 sama, sama, apa, kadang aku sholatnya itu di kamar mandi, Miss. Sama segitunya. Semakin hari semakin nggak nyaman intinya? Iya, kan nggak boleh sholat, Miss. Dari awal itu aku nggak boleh sholat, Miss. Puasa pun itu nggak boleh sebenarnya, cuman aku ngeyel, gitu loh. Ngeyel, aku kan pas waktu puasa, takut kamu mati, gini, 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 gitu loh, Miss. Terus, terus aku bilang gini, kalau aku, kalau kamu takut aku mati karena puasa, aku sudah kelas 4 SD itu aku sudah puasa. Sudah puasa, ha, ha. Tak gitu, kan. Ya, wis, akhirnya dia menyadari nggak apa-apa puasa. Cuman sholatnya itu nggak boleh, Miss. Sholat nggak boleh, puasa boleh. Kalau nggak ada orang, aku baru sholatnya di Jifong. Di Jifong, oke. Pernah ketahuan anaknya di kamarnya, aku sholat di kamarnya. Dia semakin udah lama, lho, mbak? Iya. Oh? Di kamarnya itu loh, Miss, aku langsung, mungkin ya, bilang ke ibunya ya, terus ibunya bilang gini, kamu jangan, jangan paisan di kamarnya anak-anak ya, ada itu loh, Miss, apa? Yang kayak jimat itu loh, Miss. Oh, oh, oh. Nah, itu, ada itu nggak boleh, katanya. Yowis, aku diem, aku bilang, aku diem. Aku orangnya kan nggak, apa ya? Paisi. Pa'ah, wogah, gemberah gitu loh, Miss. Terus akhirnya aku cuman diem aja. Nah, yang saya permasalkan cuman itu, nggak bisa sholat. Dengan, maksudnya, kita kan sholat paling ya 5 menit, 10 menit, Miss. Sebenarnya 5 menit, kalian sudah selesai ya? 5 menit, kalau diberikan kekuasaan kan kalian malah berhati-hati. Kalau mau zikir apa ya, sambil berhati-hati, aku zikir gitu loh. Nah, itu yang pertama sholat, yang kedua istirahatnya, Miss. Kadang aku loh, nah sekarang setengah 2, Miss, aku masuk kamar mandi, jam 2 aku baru keluar. Terus, jam 2 itu harus melek meripatnya, Miss. Nggak boleh pakai hair dryer. Akhirnya aku kan pakai kipas angin yang tak besarin. Ngeluh loh itu yang mendasak. Iya, iya, Miss. Terus akhirnya, ya aku pakai itu, pakai jaket, pakai jaket, terus pakai hair dryer, apa, bukan hair dryer, kipas ya. Kipas, terus aku baru bisa tidur jam 3. Jam 3 kita ngeledak kan nggak bisa langsung meren tau, Miss. Kadang saya indolak HP, apa gitu. Setengah 4 aku baru tidur, Miss. Aku bangunnya, mesti subuhnya itu saya ketinggalan. Karena pas kekengantuan, akhirnya aku jam, jam setengah 7 baru bangun. Lai ya, kerja semakin lama nih. Bukannya semakin enak, anaknya segede-gede, tapi malah semakin sengsara. Lai ya, makanya itu saya pengen cari. Oke, cari majikan nih. Biasanya majikan ini, Lai nggak nanya, kalau kalian renew tuh dia mencari ceperan di luar sana, berharap lebih baik dari kamu. Nah, seandainya nih, dia nyari pembantu, terus dia tidak bisa menjadi yang ter... Menjadi... Mengoleh seng api, lebih api terus. Terus dia berubah lagi jadi api nih. Kira-kira sama yang baliknya, dede, ya, Porah? Saya, apa ya, yang buat saya nggak pertahan di situ apa? Nggak ada gitu loh, Miss. Oh, jadi seandainya momoran majikan berubah api, Nah, nah. Terus gaji tambahin. Karena itu biasanya yang dipakai majikan untuk mengambil hati cece. Tapi yuk, habis renew, visa turun, ya baliknya di asalnya jahat gue mau. Pertanyaanku. Iya. Kalau jahat sih, masal majikan gue tuh nggak jahat-jahat banget sih sebenarnya. Cerewet. Bukan jahatnya orang bonggung. Cerewet. Pertanyaannya nih, mau lagi nggak sama dia? Itu aja, Miss. Kalau misalnya, Miss ya, kalau misalnya, long service aku dikeluarin, dia bilang, long servismu tak keluarin ya, gitu. Kalau misalnya ini, Miss ya, siapa ngerti rejeki ya. Terus, kamu gajimu tak naikin, gitu. Kalaupun nggak dinaikin, standar nggak apa-apa. Yang penting long service itu dikeluarin. Terus, kamu boleh sholat. Kamu, nggak usah pakai, apa jenisnya pakai jilbab lah. Kamu boleh sholat, bapak sholat. Mungkin saya pikirkan, pikirkan kembali. Tapi, uang long service aja nggak, nggak ada kejelasan, Miss. Nggak bilang. Iya, makanya aku nanya nih, tapi kan perlakuan mereka setelah itu, ini, sekarang saya janji nih, boleh nih, kalau kamu renew, tak kasih long service, boleh sholat. Tapi, setelah itu, dia ngepot lagi nih. Setelah renew, ternyata dia nggak ngasih. Kan nggak, kita nggak bisa nuntut. Nggak, iya, itu loh, Miss. Kita nggak bisa nuntut. Nah, tapi dia ngiming-ngiming, kamu long service lagi nih. Kira-kira masih tetap mau renew, apa nggak? Aku pikir-pikir kayak nggak. banyak kejadian ya? Loh, ini gini, temanku sendiri pernah curhat di Miss loh ya, dia via telepon ya, ini sudah dijanjikan di depannya agent loh Miss. Cuma nggak ada, kehitam di atas putih. Cuma dijanjikan, iya, pas waktu kontrak ketiga, iya nanti habis ini, jejem pokoknya, apa, kontrak lagi apa? Nggak, aku kasih. Udah dikasih, uang waktu itu 11 ribu Miss, di pinjemin katanya, disuruh, di kata jajennya, iya Miss, nanti potongan di long serviceku. Terus, pas waktu ini Miss, mau kontrak, ini dia bulan 9 ini, kayaknya besok dia ke sini Miss. Wacur hati. Bulet Miss. Pokoknya, ini, apa, nggak sesuai dengan omongannya gitu. Makanya saya tuh heran, Mbak. Aku tuh nggak paham, kenapa majikan, ngelok, 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 kamu nih, ambil jajen 5 ya, ini kan 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, kan 50 ribu tuh, lagi ganti sama kamu, kan bayarnya, maka telur ngewu, tau di agent renew. Sebenernya kan, mereka lebih ngiruit. Tapi, nggak ada orang yang jelasin ke majikan tentang itu. Nah, sini Miss, ini ada aku, pas waktu kontrak keempat, pas waktu kontrak ketiga, itu memang aku nggak tanya, mereka kan nggak ngomong ke saya, kamu aku kasih long service apa nggak, padahal Miss temennya, temennya bosku itu, itu cecenya kan, kena lapik sama aku kan, terus tiba-tiba dia itu, kasih aku uang 200 Miss, nggak buat? Enggak yang cecenya ini, cece pembantu temennya, ngasih uang aku 200, eh aku dapat rezeki mbak, katanya, hah, rezeki apa aku gitu, kok kamu ngasih aku uang 200, banyak amat kan, aku dapat lang service mbak, hah, dikasih, padahal masih lima tahun Miss itu kerja, iya kan, majikan seperti itu mbak, kalau memang dia ngasih, dia tuh ngasih, kan nggak ngasih, terus pas waktu gajian gini loh, cece ini gajianmu, loh kok banyak amat sih sang, gitu, iya, ini uangmu, long service aku kasih sekarang, separoh gitu, tarik pintu mah, sebuah, kamu lehoi jomun, kamu lehoi jomun, kamu lehoi mana, kamu lehoiicy, kamu lehoi mana, iya, kamu lehoi yang mana, kamu lehoi, kamu lehoi jomun yang jadi leaving, people guet di sini ahorita tinggal tadi, ם jadi kau lehoi, juga builto, oke, ya iya, aku lehoi dia, ya te Takeshi unload, ya Lot, nak khabar itu asing di sini, untuk menyertainya, Oke, temanku nah itu lima lima tahun dikasih sepuluh ribu mis terus yang nanti selesai yang lainnya itu dikasih setelah dia finis enam tahun dia akan terus 6 tahun dikasih mis itu yang itu nah terus akhirnya dikasihkan lah ini masih hanya cerita ke majikanku kalau dia udah ngasih separuh uang long servisnya cc-nya gitu terus masih kan itu enggak bilang apa-apa lo mis diimai lo mis gitu makanya terus aku tanya ke agent miss waktu kontrak ketika aku diimai tak pikir mungkin di kontrak keempat dikasih kali ya gitu terus kontrak keempat miss ya diimai aja terus sampai nah yang kontrak kelima aku baru tanya ke agent oke eh jenajen gitu jenajen aku aku kira-kira bisa enggak dibantu untuk menanyakan aku mau tanya ke majikanku kokoyak sungkan banget gitu loh maksudnya aku kan pernah aku kan ikuti miss sering comment di YouTube kan miss ini pernah bilang gini kan bantu untuk menanyakan menanyakan maksudnya menjelaskan seperti tadi lo mis yang katakan tadi lo nah itu kan Ben Ben majikan tuh biar nalar gitu loh biar masuk nah tak suruh tak suruh membantu menanyakan aja itu lo nggak mau miss langsung bilang gini Oh ya nggak berat itu kami sendiri yang harus tanya gini-gini aku udah senggerang meski aku kan orangnya kalau ada kata gak tinggi gitu kan langsung begitu kan Oh ya wis lah kalau gitu enggak papa nggak usah ditanyakan padahal aku tuh mau miss aku mau sore nanti sore nanti jam lima jam setengah 6 aku mau ke kantormu tanda tangan tolong tolong bisa enggak ditanyakan tentang long service saya enggak papa basa-basi lah gitu loh kalau misalnya di dikasih ya Alhamdulillah enggak dikasih Alhamdulillah pulang gitu loh betul 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 cuman ingin kepastian aja Iya cuman ingin kepastian kalau misalnya enggak pasti ya wes lah aku setelah kontrak ini aku nggak lanjut lagi gitu aku tak cari majikan yang lain gitu terus kan waktu tanda tangan kan 4630 Tomis nah sekarang kan sudah 47 tetep lo masih 4630 kalau penghaji saya jadwal udah 10 tahun nomi sedikit aja Oh kaya kau 100 loh makanya makanya apa ya aku aku sudah mikir dari beberapa bulan yang lalu mis apa ya asing tak beratno disini itu enggak ada gitu cuman aku disana itu cuman satu mis aku boleh jahit Oh sampai punya banyak kelebihan maksudnya aku tuh kan aku kalau minggu ngajar jahit teman-teman gitu loh maksudnya menularkan ilmu boleh ngajak arah ini kok jahit boleh tak boleh enggak papa kan suatu saat nih Koko kan punya lantai sebelas nih kalau aku enggak mungkin enggak boleh kan kasihan kok eh dido kami dodo kami ruwami enggak aku aku punya powerbank mis yang buat mesin jahit gede itu asap boleh di atas sana kalau kamu main tapi enggak mesin enggak papa tapi karena bongkar soalnya di atas sana itu dia nyewa buat kalian istirahat boleh oh gitu tuh ya terus bisa bakaran juga yang di atas ini aku biasanya di taman misnya di taman kan udah-udah enggak tamannya ada-ada itu jembatan di bawah jembatan tuh mis jadi enggak ada parasan cuman sumu kalau di atas sana kalian ya boleh gabung lain-lain sekali-lain saya saya memang ingin ngumpulkan kalian yang berkreasi jadi beno-beno manfaatnya gitu ya maksud saya itu aku menularkan itu ben buat sangu temen-temen kalau mana nanti pulang Hindu terus gitu disana boleh apa ngaji yasinan yang atas tuh memang boleh rame kalau di sini kan enggak boleh masuk di kamar enggak denger tapi lebih jauh pereka melebu metu gua panganan kata wame nah di atas sana enggak papa oh gitu jadi kamu pingin ke sini ngajarian anak jahit atau ngaji yasinan keluarganya meninggal di yasinan boleh di atas sana sudah banyak mis muridku yang pintar-pintar mis sekarang makanya dikasih tahu nih boleh ada base camp nih kalau mau pas hujan typhoon kalian nggak tahu mau kemana kan bener nggak di lantai 11 lantai 11 ruang-ruang 18 jadi ini kan ini lantai 7 ruang-ruang lebih besar dari ini kurang kira-kira kayaknya kurang lebih kalau jahit sebenarnya enggak kalau jahit aja itu sebenarnya enggak harus ruang-ruang besar dan sama temen-temennya kalau motong itu baru gitu enggak semuanya jadi siapapun boleh dateng aku udah bilang bahwa siapapun boleh dateng boleh ngaji di situ boleh yasinan di situ mau kadran atau apapun enggak masalah ya di situ eh di situ cuman enaknya itu mis saya boleh menggunakan listriknya itu kapan aja mau apa aja itu itu yang agak susah mungkin majikan kedepan tapi ini menurutku kalau kamu baik karena kamu sepuluh sepuluh tahun saya majikan juga butuh waktu karena dulu adik saya itu bekerja ya sebagai pembantu konakan saya itu pertama kali ini enggak boleh itu enggak boleh tapi sekarang mati jungkelnya dan senang konek paham nggak dulu paru pertama dateng cuci baju aja diikutin sekarang banyu dicelopin itu di pepew juga apa-apa kalau karena sudah percaya kalau aku cuci baju dari dulu pakai aku sendiri loh ya bajuku sendiri ya cuci pakai tangan enggak enggak kepake mesin enggak boleh orang ngomong tuh aneh mbak pertama juwahan tapi akhirnya baik tapi awalnya baik berubah jadi jahat ini orang Indonesia dimelohi muda soalnya muda sayang nggak iya muda kayak keluarga kalau majikan aku itu dari dari awal sampai sampai sekarang ya baiknya baik cerewetnya sih enggak enggak masih wajar wajar terus orangnya ini saya aja kalau misalnya ulang tahun itu selalu dikasih semalam aja kan ande itunya dia sendiri-sendiri yang ngikut-ngikut dia ini apa namanya kamu citanku gitu kan ya terus akhirnya ya wis lah baiknya aslinya baik sih baik cuman yaitu istirahatnya sama long service ini semua itu pasti ada kurangnya ada lebihnya tapi leka kawan yuk jolnya goles yang biasa hai yu menawang di luar sana ada gaji 5000 minimal di awal-awal punya harapan barulah iya aku pengennya itu mis paling enggak aku tadi ngomong sama koko kalau bisa yang boleh sholat aku pingin jaga loyan kamis temanku Mbak Siti ini Mbak Siti nggak punya kamar nih tapi boleh sholat iya nggak apa-apa nggak apa-apa ya iya yang karena rumah kecil mbak rumahnya saya ini yang penting boleh sholat kalau bisa sih boleh berhijab gitu kalau bisa awal makasih tahu awal kita bisa membantu Bapak Nenek sekarang boleh tanya Mbak Siti langsung dulu dia itu takut sama orang jilbapan Mbak Siti minta dia tuh sudah lama ya sudah setengah tahun terus pakai kudung kepala awalnya itu kudung kepala yang ditutupi rambutnya 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 soalnya rambutku banyak yang putih jadi tak tutupi ya boleh kan bobo oh iya boleh yang penting bisa merayu aku dulu ngomong kan kita takut ini anak aku kan takutnya walaupun adiknya jilbapan kalau lihat orang salah dia masih takut dulu iya tapi sekarang udah enggak jadi semua itu butuh waktu iya jadi kamu nggak bisa tiba-tiba nyuruh mereka menerimamu apa adanya yang penting boleh sholat itu lho pertama biasanya dirimak sama koko iya yang pertama boleh sholat kalau bisa gajinya di atas standart gitu lho miss oke berarti itu cuman itu aja iya bes muka muka itu lho amin sepuluh ayat ya miss ya oke berkhianat lho ngomong-ngomong majikan oleh sholatnya itu ngomong ngomong-ngomongnya gajinya misalnya ngeluh udah sepulang enggak sih makanya aku aku soalnya itu yang aku pikirkan dari dari beberapa bulan yang lalu itu aku pikirkan itu lho apa ya yang 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 aku berhatiin di sini enggak ada gaji ini duduknya enggak ada tuh baik nah itu lho miss enggak ada enggak ada kejelasan juga terus si ejenku pun ya juga enggak enggak membantu untuk menanyakan untuk suruh tak suruh minta tolong minta tolong bantu aja langsung haa lalu gitu jawabannya ya aku dikasih ikhlas nggak dikasih ikhlas gitu terserah lah kalau misalnya dikasih nanti aku bantu untuk yatim mulai beberapa beberapa persen gitu sampai aku bernajar hit dulu misalkan ya misalnya berarti paham ya dulu soalnya mungkin ada majikan makasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih